Intro Selamat pagi, siang maupun sore bagi teman-teman yang menyaksikan Perkenalkan nama saya, Stephanie Yovita Herawan Saya adalah menghasiswa Fakultas Psikologi Angkatan 22 Dengan NIM 802022123 Kali ini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang telah saya buat Yaitu kemungkinan perkenalkan pada individu psikopat yang sudah pernah membunuh Selamat menyaksikan Psikopat diambil dari bahasa Yunani yaitu pesike dan juga patos Yang artinya adalah penyakit dalam jiwa Psikopat ini tidak bisa kita samakan dengan gangguan mental yang lain Walaupun ia disebut sebagai gangguan mental Karena gangguan mental yang biasa kita temui adalah Gangguan mental seperti depresi, keperibadian ganda, maupun stress, dan lain-lain Banyak orang menyadari bahwa Merasa dan menyadari bahwa Mereka sudah mengerti apa itu psikopat Namun ternyata oleh penelitian yang dilakukan oleh Melita Thali Sebesar 58,3% Orang-orang menyadari akan apa itu psikopat Namun untuk sisa partisipan yang lainnya mereka tidak menyadari Dan menurut Aksan pada tahun 2008 Dia menyebutkan bahwa ada 3 faktor dalam psikopat Yang faktor-faktor inilah yang membuat seorang psikopat ini dapat muncul Faktor pertama adalah faktor biologis atau dapat kita sebutkan sebagai faktor genetika Yang dimana diturunkan dari orang tua kepada anaknya Lalu yang kedua adalah faktor lingkungan Dimana faktor lingkungan ini juga membentuk sang anak Untuk mereka dapat makin berkembang dalam kepsikopatannya Jadi kayak kalau misalnya dari mereka sudah memiliki keturunan sebagai seorang psikopat Maka lingkungan inilah yang membentuk mereka untuk menjadi seorang psikopat yang sejati Lalu yang ketiga adalah faktor traumatis Faktor traumatis ini sendiri baru mulai ditemukan pada tahun 2014 Jadi faktor ini masih cukup baru Dan faktor ini ditemukan karena adanya relasi yang buruk antara hubungan sang anak dengan orang tua Jadi kalau misalnya kita lihat lagi Anak-anak itu pada usia mereka masih dini Terutama mereka membutuhkan kasih sayang akan dari orang tuanya Sehingga ketika sang anak mendapat relasi yang buruk Atau mungkin kebutuhan-kebutuhan kasih sayangnya Afeksi mereka tidak terpenuhi oleh orang tua Mereka akan memunculkan sifat-sifat psikopat dalam diri mereka Lalu untuk membuktikan apakah seorang psikopat ini merupakan bawaan dari Ken Maka seperti pada gambar di samping yang kita lihat ini Adalah sebuah contoh gambar MRI yang diambil pada oleh seorang ilmuwan Di Nanjang Technological University di Singapura Dia melakukan pindah MRI pada seorang psikopat dan juga pada manusia normal Dan dapat kita lihat pada perbedaannya ini Ternyata otak yang hilang atau bagian yang hilang ini adalah pada bagian prefrontal cortex dan juga amidala Yang dimana bagian-bagian ini mengatur emosi seseorang Jadi ketika mereka kehilangan pada emosi bagian itu Mereka akan memiliki reaksi yang berbeda dengan kita Seperti ketika kita menonton film horror Kita akan ketakutan, kita akan merasa jantung bergeduk dengan kencang Tapi kalau mereka, mereka akan merasa lebih tenang dan relax Karena mereka tidak memiliki perasaan atau sensasi bagaimana mereka itu merasakan ketakutan Menurut Katini Kartono, setelah riset yang dia lakukan Dia menemukan ada 4 ciri-ciri psikopat Yang pertama adalah mereka memiliki tingkah laku yang eksentrik Jadi tingkah laku yang mereka lakukan itu menarik perhatiannya orang Lalu yang kedua, tindakan yang mereka lakukan tidak menyenangkan orang lain Yang ketiga, mereka itu cenderung bersikap kasar Bahkan, atau dapat kita bilang bersikap gandas terhadap orang lain Dan yang keempat adalah mereka itu memiliki emosi yang tidak matang Nah, dari kasus-kasus itu, ciri-ciri yang telah saya tebutkan tadi Maka saya menemukan kasus-kasus yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri Yang di luar negeri ini, saya mengambil kasus Teddy Bunny, Richard Ramirez, dan juga Charles Manson Yang dimana saya menemukan ketiga persamaan dalam diri mereka Yang pertama, mereka melakukan tindakan pembunuhan itu dari film Atau dapat dikatakan mereka melihat dan mereka merasakan ada hasrat yang tibur Oleh karena itu, mereka melakukan pembunuhan secara sadis Dan bahkan pengacara dari Teddy Bunny sendiri mengatakan bahwa Kejahatan yang dilakukan oleh sang klien merupakan kejahatan yang sangat tidak manusiawi Lalu persamaan yang kedua adalah Mereka itu sudah melakukan tindakan kejahatan sejak mereka masa muda Jadi mereka telah melakukan tindakan pencurian, merusak Dan karena faktor lingkungan menganggap bahwa itu hal yang normal Maka mereka menganggap bahwa itu semua normal dan baik-baik saja Dan yang ketiga adalah mereka melakukan aksi pembunuhan dalam waktu kurun waktu yang cukup singkat Karena bagi mereka sudah seperti kecanduan Maka mereka tidak bisa jauh-jauh dari yang namanya pembunuhan Lalu kasusnya di Indonesia ini ada seorang yang bernama Ferry Idam Hinyansyah Dia melakukan pembunuhan terhadap 4 orang Dan 3 diantaranya ternyata ia kubur di dalam rumah Di dalam rumahnya dia itu jadi ada kayak taman belakang Dan di taman belakang itu dia ternyata sudah mengubur 3 orang Dan 1 orang yang lagi ini yang baru dia ditemukan Dan akhirnya menetapkan dia sebagai seorang psikopat yang memiliki gangguan emosi Dan ternyata pada kasus pemeriksaan jiwa yang dia lakukan Terbukti bahwa dia seorang psikopat Dan dia sendiri mengakui bahwa dia tidak memiliki rasa-perasaan bersalah Karena mereka telah melakukan tindakan pembunuhan tersebut Oleh karena hal itu Maka dapat saya simpulkan bahwa seorang psikopat yang sudah pernah membunuh Tidak bisa kita obati dengan pengobatan apapun Maupun melakukan rehabilitasi Oleh karena itu satu-satunya pun di mata hukum Cara untuk menghentikan seseorang yang memiliki bibit seorang psikopat Terutama mereka yang sudah pernah membunuh Adalah dengan dibunuh Karena bagi mereka membunuh sama dengan seperti kecantuan Namun bagi para orang tua Tidak perlu khawatir Walaupun memiliki anak yang memiliki bibit seorang psikopat Tapi dengan didikan yang baik Dan lingkungan yang mendukung untuk kita mendidik sang anak dengan baik Maka hal ini dapat memunculkan Anak sendiri memiliki empati yang kuat Dan rasa sayang yang kuat Sehingga walaupun seseorang yang memiliki bibit seorang psikopat Jika mereka belum pernah membunuh Maka kita dapat mengarahkan Anak-anak ini untuk mengarah kepada Didikan yang baik Dan juga dengan lingkungan yang sehat Maka mereka dapat umur sebagai anak-anak yang baik Dan penuh kasih Dan mereka juga dapat menyayangi sesama mereka manusia Sekian video presentasi dari saya Terima kasih telah mendengarkan hingga selesai Semoga video yang saya dapat kali ini Bermanfaat bagi kita semua Sampai jumpa di lain waktu Tuhan memberkati semuanya Dadah